Sama Mabes dan Satgas Antimafia Bola serta rekan-rekan media. Tentunya rekan-rekan masih ingat pada saat pertama kali pengurus PSSI dibentuk dan kita bersama-sama mengeluarkan statement saat itu di GBK terkait dengan komitmen Polri untuk mengawal dan mendukung kompetisi bola di Indonesia agar bisa berjalan dengan fair, tidak ada lagi istilah pengaturan skor atau matrixing. Dan tentunya kami telah membentuk Satgas Antimafia Bola di bulan Maret 2023 dalam perjalanan kompetisi yang akan berakhir dan juga sebentar lagi kita akan menghadapi kompetisi yang akan dimulai bulan Juli nanti oleh Ketua Umum PSSI. Kita temukan, sekali lagi, kita temukan adanya indikasi pelanggaran ataupun kecurangan yang dilakukan oleh perangkat pertandingan. Saya tidak perlu sebutkan perangkat pertandingan itu siapa, tapi dalam waktu dekat, saya perintahkan kepada Satgas Antimafia Bola untuk melakukan pendalaman dan penyelidikan sesuai dengan data-data yang kami temukan. Dan tentunya, sekali lagi, ini komitmen kami, Polri, dengan membentuk Satgas Antimafia Bola ingin mengawal agar kompetisi Liga, baik Liga 1, 2, 3, akan menghasilkan kompetisi yang fair, berkualitas, dan menghasilkan atlet-atlet yang berprestasi, dan tentunya siap untuk maju di laga nasional dan laga internasional. Sekiranya itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih.